Ini apa saja yang membuat varian Omicron ini menjadi varian yang menjadi perhatian dari WHO? Bisa dijelaskan mungkin, Pak Windu? Ya kan begini ya, namanya virus SARS-CoV-2 itu adalah virus yang paling cepat melakukan mutasi, paling gampang melakukan mutasi, karena memang bentuknya kan single-stranded, satu umteh, beda dengan virus DNA itu dua umteh, gampang mutasi, jadi sudah ribuan mutasi terjadi, tetapi tidak semua hasil mutasi itu membentuk varian maupun subvarian yang lebih berbahaya daripada yang original, Yang lebih berbahaya itu bisa dilihat dari dua hal, yang pertama adalah kecepatan penularannya, apakah lebih tinggi daripada yang lebih original, yang original ya, kalau sama aja atau lebih rendah ya enggak masalah, satu, kedua adalah, Bukan dari mengkhawatirkan ya, ya karena kan sama aja dengan yang original kan, atau mungkin paling rendah, jadi enggak masalah, Yang kedua adalah, kemampuan dia untuk menghindari antibodi yang sudah terbentuk, ya jadi kan kita ini kan kalau sudah terinfeksi, ya atau sudah divaksinasi, minimal dua dosis itu kan sebetulnya kita sudah mempunyai antibodi yang protektif, yang protektif itu yang melindungi, ya artinya kalau kita sudah punya antibodi itu, kita enggak bakal tertular lagi, Tidak mengalami reinfeksi, nah ada varian-varian baru yang ternyata dia bisa menghindari antibodi gitu, Bisa terjadi reinfeksi, padahal kita sudah terproteksi sebetulnya, ya karena infeksi, kita pernah infeksi atau sudah divaksinasi dua dosis, Nah, BHO ya itu selalu akan meminta para alivirus, ya untuk menyelidiki karakteristik virus yang varian-varian yang baru terbentuk, Baru tadi ya karena mutasi, kalau dia tadi lebih menular atau bisa menghindari antibodi, bisa terjadi reinfeksi, Dia akan masuk ke dalam yang kita sebut sebagai varian of concern, ya dan itu sekarang hari ini, Sampai hari ini ada varian alfa, beta, gamma, delta, ya yang menjadi varian of concern, Plus sekarang yang omikron ini menjadi varian of concern, jadi berbahaya, padahal ada ribuan lain yang muncul kan, Tetapi tidak masuk ke varian of concern gitu, nah jadi ini artinya varian yang berbahaya ini omikron, ya, Jadi, apa namanya, dengan delta ya unda-undi lah, dalam bahasa Jawa itu unda-undi ya kurang lebih anunya sama, ya, Jadi artinya lebih menular daripada yang original dan bisa menghindari antibodi yang sudah terbentuk. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair, ya, Kalau perlu luar belajar gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia, ya. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Mari. Sub indo by broth3rmax